Di episode sebelumnya, Regina yang semakin tidak menyukai Emma, mulai mencari gara-gara agar bisa mengusir wanita itu dari Storybrooke. Dalam negeri Dongeng pun dia melakukan hal yang sama pada Snow White. Demi bisa menghancurkan kebahagiaan Snow, Evil Queen meminta bantuan Rumpel Steel Skin agar kutukan kegelapannya berhasil digunakan. Sementara itu, Emma yang memutuskan untuk mempercayai ucapan Henry, soal kisah nyata dalam buku Dongeng One Upon a Time, mulai merencanakan misi rahasia dengan bocah itu agar kebenaran soal Storybrooke terungkap dan kutukan di kota itu musnah. Dulu di negeri Dongeng, Prince Charming memiliki seorang tunangan bernama Princess Abigail. Di saat keduanya sedang dalam perjalanan kembali ke istana, tiba-tiba kereta kuda mereka berhenti karena ada batang pohon besar tumbang di tengah jalan. Saat tahu bahwa pohon tumbang itu adalah jebakan, Charming sontak memperingati seluruh pengawal. Tapi terlambat, si pelaku pohon tumbang itu sudah berhasil mencuri benda berharga milik Charming dari dalam kereta kuda dan kabur dengan cepat. Charming pun berusaha mengejar pencuri itu dan berhasil menjatuhkannya dari atas kuda. Saat hendak menghajarnya, Charming tampak terkejut karena pencuri itu adalah seorang wanita cantik bernama Snow White. Karena Charming terlalu kagum dengan kecantikannya, Snow pun menggunakan kesempatan itu untuk menghajar Charming dengan batu dan kembali kabur dengan kuda putihnya. Dengan kesal, Charming berteriak, bahwa kemanapun kau pergi, aku akan menemukanmu. Di masa kini, tepatnya di Storybrooke, Mary Margaret kini sedang melakukan kencan dengan seorang dokter bernama Dr. Will. Tapi si dokter tampaknya lebih menyukai Ruby yang memiliki tubuh seksi. Menyadari hal itu, Mary pun langsung menyudahi kencan tersebut. Saat dalam perjalanan pulang, Mary tidak sengaja melihat Emma sedang berada di dalam mobil kuningnya. Tahu bahwa Emma kini tidak punya tempat yang layak untuk tinggal di Storybrooke, Mary pun mencoba menawarkannya untuk tinggal bersama di rumahnya. Tapi Emma yang tidak terbiasa berbagi kamar dengan orang lain, mencoba menolak pertolongan Mary dengan baik. Esok paginya saat bertugas di rumah sakit, Mary tampak bingung saat melihat Henry sedang berada di kamar rawat seorang pria bernama John Doe. John Doe sebenarnya bukan nama aslinya. Itu hanya sebutan bagi orang yang kehilangan identitas. Dengan senyum penuh arti, Henry tiba-tiba bertanya, apa Mary yakin tidak mengenali sosok John Doe ini? Sejak Mary bekerja sebagai sukarelawan di rumah sakit itu, John Doe sudah ada di sana, terbaring koma tanpa progres apapun. Mary sendiri tidak tahu siapa nama asli pria itu. Yang dia lakukan setiap hari, hanyalah membawakannya bunga. Yakin bahwa John Doe adalah Prince Charming saat di negeri Dongeng, pada hari itu juga Henry langsung memberitahu Emma bahwa dia sudah berhasil menemukan ayahnya Emma. Henry pun berencana untuk memberitahu Mary bahwa John Doe adalah Prince Charming-nya. Jika setiap hari mereka membacakan buku Dongeng Once Upon a Time untuk John Doe, mungkin pria itu akan tersadar dari komanya. Agak terdengar tidak masuk akal bagi Emma, tapi dia akan mencobanya. Maka pada hari itu juga, Emma langsung mendatangi Mary ke rumahnya untuk menyampaikan ide tersebut. Tidak lupa Emma juga menyebutkan dugaan Henry bahwa John Doe adalah Prince Charming saat di negeri Dongeng. Mendengarnya sontak membuat Mary terdiam. Jelas Mary tidak mungkin mempercayai hayalan bocah kecil seperti Henry. Tapi demi tidak menyakiti perasaan Henry, Mary pun akan melakukannya. Malam itu juga, dia datang ke kamar rawat John Doe untuk membacakan Dongeng Once Upon a Time. Baru sebentar Mary mendongengkan pria itu, tangan John Doe tiba-tiba bergerak memegang tangan Mary. Mary yang melihatnya pun tampak terkejut dan langsung memanggil Dr. Will untuk memeriksa pria itu. Dr. Will yang tidak menemukan adanya tanda-tanda lain berkata mungkin Mary hanya berhayal atau bermimpi karena ketiduran. Si dokter pun menyuruh Mary untuk pulang dan beristirahat sebelum berhayal lebih aneh lagi. Sepeninggal Mary, Dr. Will diam-diam menghubungi Regina untuk memberitahukan perubahan yang terjadi pada John Doe. Dr. Will menduga adanya rangsangan fluktuasi dari aktivitas otak John Doe saat mendengar salah satu sukarelawan di sana membacakan Dongeng untuknya. Saat tahu bahwa sukarelawan itu adalah Mary Margaret, Regina sontak terdiam. Setibanya Mary di rumah, dia mencoba melanjutkan kembali bacaannya yang sempat terputus di rumah sakit tadi. Snow White yang baru saja keluar dari gubuk persembunyiannya, malah terperangkap dalam jebakan yang dibuat oleh Prince Charming. Dengan wajah sangat puas, Charming pun menghampiri Snow. Jika Snow mau mengembalikan kantung kulit miliknya, Charming berjanji akan melepaskannya dari jebakan itu. Tapi sayangnya Snow sudah menjualnya. Mendengarnya sontak membuat Charming marah, karena isi di dalam kantung kulit itu ternyata adalah sebuah cincin milik ibunya. Dia berencana memberikan cincin tersebut pada tunangannya. Mendengarnya malah membuat Snow tertawa, karena sejujurnya, Snow tidak percaya bahwa cinta sejati itu ada. Pertunangan Prince Charming pun Snow yakini sebagai perjodohan karena sebuah bisnis. Kesal mendengar Snow terlalu mencampuri urusan perjodohannya, Charming pun meminta Snow untuk mengantarnya ke tempat di mana dia menjual cincinnya. Jika Snow menolak, dia akan menyerahkan Snow pada Evil Queen. Snow tampak terkejut, karena jati dirinya terbongkar dengan sangat mudah oleh Charming. Pada akhirnya, Snow pun setuju untuk membantu Charming mendapatkan kembali cincinnya. Kembali ke masa kini di Storybrooke, pagi itu Mary langsung menceritakan kejadian tadi malam pada Emma dan Henry. Dengan antusias, Henry pun meminta Mary untuk terus membacakan cerita dongeng tersebut pada John Doe. Melihat Mary begitu bersemangat, Emma sontak menahannya dengan bingung. Walaupun Mary tidak mempercayai ucapan Henry soal kenyataan pada dongeng di buku itu, tapi setelah kejadian semalam, entah bagaimana Mary merasa terhubung dengan John Doe. Singkat cerita, setibanya mereka di rumah sakit, Sheriff Graham langsung mencegah mereka untuk masuk ke kamarawat John Doe, karena tiba-tiba saja pria itu menghilang entah kemana. Melihat ada Regina di dalam kamarawat tersebut, Henry sontak menuduh ibu angkatnya itulah yang telah memindahkan John Doe ke suatu tempat. Regina akhirnya menjelaskan, alasan dirinya diminta datang karena dialah kontak daruratnya John Doe. Regina yang pertama kali menemukan pria itu di pinggir jalan setahun lalu tanpa identitas. Setelah menyuruh Graham mencari John Doe, Regina pun kembali pulang sambil membawa Henry bersamanya. Pada saat itu juga, Graham ditemani Emma dan Mary mencoba memeriksa rekaman CCTV rumah sakit. Di rekaman tersebut, mereka dapat melihat John Doe tersadar dan berjalan keluar kamarawatnya. Mary yang melihatnya pun tampak lega karena John Doe terlihat baik-baik saja. Tapi masalahnya, John Doe keluar rumah sakit lewat pintu yang menuju ke arah hutan. Jelas bukan perkara mudah mencari seseorang di dalam hutan. Kembali ke negeri Dongeng, saat dalam perjalanan, Charming tiba-tiba merebut kalung dari leher Snow. Snow sontak memperingati Charming bahwa kalung itu berisi debu pribaik. Masalahnya, debu tersebut bisa menghancurkan seseorang. Mengetahui hal itu, Charming pun bertanya kenapa Snow tidak menggunakan debu itu padanya. Snow pun menjawab karena Charming tidak layak menerimanya. Dia hanya akan menggunakan debu tersebut untuk musuhnya, sedangkan Charming bukanlah musuhnya. Tahu bahwa debu pri tersebut sulit didapatkan, Charming memutuskan untuk menyimpannya sementara, sampai dia berhasil mendapatkan cincinya kembali. Snow kembali berkata bahwa debu tersebut sebenarnya untuk Evil Queen. Tuduhan di poster yang mengatakan Snow pembunuh, itu adalah kebohongan. Pada kenyataannya, Evil Queen lah yang tidak pernah berhenti mengirim para pemburu untuk mengambil jantungnya. Tapi salah satu pemburu membiarkannya pergi karena merasa kasihan. Sejak saat itu, Snow memutuskan untuk bersembunyi di dalam hutan. Mencuri adalah caranya untuk bertahan hidup. Penasaran dengan kisah tersebut, Charming pun bertanya, mengapa si ratu jahat sangat menginginkan jantung Snow? Snow pun menjawab, karena dulu dia pernah menghancurkan kebahagiaan Evil Queen. Apa yang Evil Queen lakukan saat ini pada Snow adalah bentuk balas dendam yang tidak ada akhirnya. Singkat cerita, setibanya di pinggir sungai, Snow meminta waktu untuk minum sebentar. Tapi saat Charming lengah, Snow sontak mendorongnya ke arah sungai hingga Charming terbawa arus. Sedangkan Snow dengan cepat melesat pergi. Sialnya dalam pelariannya, Snow malah bertemu para pengawal kerajaan utusan Evil Queen. Saat salah satu pengawal tidak menghabisinya, tiba-tiba Charming muncul untuk menolong Snow. Baku hantam pun terjadi, antara Charming dengan si pengawal. Melihat hal itu, Snow kembali mencuri kesempatan untuk kabur. Tapi sialnya pengawal lain malah membawa Snow pergi. Charming yang melihatnya sontak berusaha mengejar Snow lewat jalan pintas. Perlahan tapi pasti, Charming pun melepaskan anak panahnya ke arah si pengawal yang membawa lari Snow hingga terjatuh. Snow gak menyangka, Charming mau menyelamatkan hidupnya. Padahal dia sudah mengingkari janjinya dan mendorong Charming ke arus sungai. Akhirnya Snow memutuskan untuk menepati janjinya. Dia akan mengantar Charming ke tebing berikutnya, di mana ada jembatan yang merupakan markas troll. Para troll itulah yang membeli cincin milik Charming. Dalam benak Charming, troll hanyalah kurcaci kecil yang mudah dilibas. Padahal, troll sesungguhnya adalah makhluk besar buruk rupa, yang hobi menebas seseorang dengan pedangnya. Singkat cerita, setibanya mereka di tebing, para troll tiba-tiba bermunculan dari bawah jembatan. Tanpa banyak basa-basi, Snow langsung meminta pertukaran kembali atas cincin yang dia jual kepada para troll itu. Awalnya, si troll setuju untuk mengembalikan cincin tersebut. Tapi saat tahu Charming berasal dari keluarga kerajaan, mereka sontak merasa dijebak. Salah satu troll pun langsung memeriksa isi saku Charming dan menemukan kalung debu peri milik Snow. Sialnya, mereka juga menemukan selebaran pencarian Snow White. Para troll akhirnya tahu bahwa wanita di hadapan mereka saat ini adalah benda berharga yang sedang dicari-cari oleh Evil Queen. Belum sempat para troll membawa Snow ke kerajaan Evil Queen, Charming sudah lebih dulu mengambil pedangnya untuk melawan para troll itu. Tidak ingin mengkhianati Charming lagi, Snow yang sempat berencana kabur, akhirnya kembali ke jembatan tersebut untuk melemparkan debu peri ke arah para troll, hingga mengubah mereka menjadi serangga kecil. Kini debu peri yang seharusnya digunakan pada Evil Queen telah habis. Tapi entah mengapa, Snow tidak menyesal telah menggunakannya untuk menolong Charming. Karena hal itu, Charming pun untuk pertama kalinya memperkenalkan dirinya sebagai James. Tapi anehnya Snow lebih suka memanggilnya Charming. Setelah mereka berhasil mendapatkan cincin itu, mereka pun pergi meninggalkan jembatan. Singkat cerita setelah berjalan cukup jauh dari jembatan, kini sudah waktunya Snow dan Charming berpisah. Charming telah mendapatkan cincinnya kembali, sedangkan Snow tetap mendapatkan kepingan emas milik para troll. Saat Charming mengeluarkan cincin tersebut, Snow tiba-tiba mengambilnya untuk mencoba di jarinya sendiri. Lucunya cincin tersebut pas sekali di jari Snow. Charming yang melihatnya sontak terdiam. Setelah mengembalikan cincin tersebut, Snow pun pergi ke arah yang berlawanan dengan Charming. Kembali ke masa kini di Storybrooke, Graham, Emma, dan Mary akhirnya mulai melakukan pencarian di dalam hutan. Sebenarnya pekerjaan Emma saat di Boston adalah mencari atau melacak keberadaan seseorang. Seharusnya dengan pekerjaan itu, dia bisa menemukan Jondo. Tapi masalahnya dia nggak punya pengalaman mencari pasien bekas koma yang kabur ke dalam hutan. Anehnya Mary merasa tertarik dengan pekerjaan Emma. Jarang sekali dia menemukan seorang wanita memilih pekerjaan mencari orang hilang. Alasan mengapa Emma memilih pekerjaan itu? Karena sejak kecil dia selalu berusaha mencari keberadaan orang tuanya. Tiba-tiba saja Henry muncul karena ingin ikut serta dalam pencarian Jondo. Di saat yang bersamaan, Graham berhasil menemukan gelang pasien milik Jondo yang sudah terlepas. Mereka pun melanjutkan pencarian ke sekitar tepian sungai. Beruntungnya mereka, karena Jondo ditemukan di sana dalam kondisi tak sadarkan diri. Dengan panik, Mary berusaha menyelamatkannya dengan CPR. Ajaibnya, Jondo berhasil tersadar. Sambil melihat Mary, Jondo berkata, kau telah menyelamatkanku. Saat Mary bertanya siapa namamu, Jondo dengan wajah bingung malah menjawab tidak tahu. Pada akhirnya, Jondo kembali dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tak lama kemudian, muncul seorang wanita menghampiri Jondo. Dan memanggil pria itu dengan sebutan David. Regina telah berhasil menemukan anggota keluarga pria itu. Jondo alias David Nolan ternyata sudah beristri. Catherine tampak bahagia karena telah berhasil menemukan David setelah satu tahun menghilang. Dia pun berterima kasih pada Regina dan Mary yang sudah berhasil menemukan suaminya. Sebenarnya alasan David menghilang karena suaminya kabur dari rumah setelah mereka bertengkar hebat. Catherine mengira selama ini David pergi meninggalkan Storybrooke. Tapi ternyata dia malah terbaring koma di rumah sakit. Merasa aneh dengan cerita Catherine, Emma pun mencoba berbicara pada Regina untuk membahasnya. Emma merasa semua penjelasan Catherine adalah omong kosong. Bagaimana mungkin Catherine dan David berada di dalam satu kota, tapi Catherine tidak menyadari hal itu selama satu tahun. Storybrooke bukanlah kota yang besar. Dan lagi, masa tidak ada media yang mengabarkan soal David? Tidak ada satupun orang yang mencari David? Yang lebih anehnya lagi, bagaimana bisa Regina menjadi kontak daruratnya David selama satu tahun? Dan dia baru bisa menemukan Catherine sekarang. Dengan santai, Regina menjawab. Dari rekaman CCTV, dia baru sadar bahwa David pernah mengigau menyebut nama Catherine dalam komanya. Dengan nama itulah, Regina langsung mencari tahu informasi soal Catherine yang ada hubungannya dengan David. Sementara itu, saat ini Mary dengan wajah sedih sedang memperhatikan David yang sedang memeluk istrinya. Seharusnya Mary senang. Kini si pasian koma jondo telah berhasil menemukan anggota keluarganya. Tapi entah mengapa, Mary merasa cemburu melihatnya. Bagaimana mungkin dia menyukai David secepat itu? Apa perasaan itu muncul karena ucapan Henry yang memberitahunya bahwa David adalah Prince Charming cinta sejatinya saat di negeri dongeng dulu? Jika karena alasan itu, secara tidak sadar, Mary telah mempercayai bahwa kisah di buku dongeng once upon a time adalah kenyataan yang pernah terjadi di kehidupan sebelumnya. Dan sepertinya David pun merasakan keanehan saat melihat Mary. Wajahnya sangat tidak asing baginya. Begitu juga dengan cincin yang tersemat di jari Mary. Kesedihan itu ternyata masih terus berlanjut, sepulangnya Mary ke rumah. Perasaannya campur aduk, mencoba menerima kenyataan bahwa David Nolan sudah beristri. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Emma dengan wajah penuh harap bertanya, apakah tawaran untuk tinggal bersama di rumah Mary masih berlaku? Mary pun mengangguk dan menerima kedatangan Emma. Setidaknya, kini dia punya teman serumah yang bisa diajak berbagi cerita. Terima kasih telah menonton!